Intro Usai sudah penantian Ricis dan Tuku Rian berharap kehadiran sang buah hati yang ditunggu-tunggu selama 9 bulan lamanya. Kini Ricis dan Rian akhirnya telah resmi menjadi orang tua bagi putri pertama mereka yang lahir pada tanggal 26 Juli 2022 kemarin. Ungkapan rasa kebahagiaan pun terpancarkan oleh keduanya yang menar Ricis dan Rian turut menceritakan pengalamannya saat berada di ruang operasi. Beberapa perubahan pun terlihat dari keduanya yang nampaknya telah berbeda dari sebelumnya pasca kelahiran putri pertama mereka. Lantas, seperti apa perubahan status yang kini dirasakan oleh Ricis dan Tuku setelah resmi menyandang status sebagai orang tua baru? Alhamdulillah kemarin kita baru kehadiran melahirin anak pertama kita, perempuan hari Selasa ya sayangnya. Hari Selasa jam 8 lewat 26 dengan berat 2,5 panjang 46 cm. Betul, dilahirkannya dengan cesar di minggu ke-38. Alhamdulillah, perubahannya yang pasti pertama itu surprise banget dari mungkin yang awalnya atau hamil tidur bisa diganggungin dikit ternyata sekarang baru ngerasain bahwa oh ini punya anak nikmat banget. Alhamdulillah, dengan bisa jagain anak itu nikmat banget pasti ya. Gak tidur, terus dengan sore dikit langsung kita bangun dari kasur langsung nge-check gitu-gitu. Alhamdulillah nikmat banget pokoknya. Kemarin sih kalau kata keluarga kita, kalau hamil besar itu gak sebanding sama ibu menyusui katanya gitu. Ntar liat nih, bom nyusunya dua kali lipat, lebih nikmat. Eh iya ternyata kita ngerasain banget, apalagi waktu hari malam-malam pertama ini ya ngasih ya ngasih asih, wah itu nikmat banget nge-tidur. Tidur, 2 jam. Iya sampai tadi malam aja itu juga gak tidur, karena emang pengen ngurusin bayi gitu. Ini ya udah pasti nangis, udah jaga-jaga semuanya. Pokoknya menanti si Ade, menanti juga istri biar cepat selesai operasinya. Dan pasti itu, pokoknya selalu dalam hati itu selalu berdoa-berdoa agar semuanya berjalan lancar gitu sih. Pada saat. Alhamdulillah Azanin juga di Kuping Kiri Komat. Alhamdulillah semua proses di lantuin. Alhamdulillah Hirabhita ngalamin. Kita selalu mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah mendoakan. Icis juga lahirannya, prosesnya semuanya lancar. Dan sebetulnya saya dan juga Boki sih ya. Boki di Mesir kan juga mengucapkan rasa haru dan masih gak nyangka. Lewat grup chat family. Adik kita kan yang namanya adik bungsu kan yang kemarin tuh menikah, gak nyangka udah jadi istri orang. Terus sekarang ternyata udah jadi, saya mau bilang mama orang. Udah jadi orang tua baru. Udah jadi seorang ibu, masih gak nyangka sih. Kita kan sebagai kakak-kakaknya kan kalau ngeliat adiknya masih pasti selalu menganggap adik kita adek deh gitu kan. Tapi ternyata udah jadi ibu gitu. Ya pasti masih terasa sih euforia sampe sekarang. Bahkan Boki kita di grup chat itu selalu gak bosan-bosannya selalu nanya, mau dong videonya lagi, kirim lagi dong video dedenya gitu babynya. Terus dikirim pas yang lagi nangis, oh emang gak mau yang lagi nangis. Jadi Boki-nya ketagihan. Bahkan ibu juga kan di Mesir juga kan kangen terus sama cucunya. Jadi mau dong video call-video call gitu. Jadi ya kita seru-seruan sih bahas si dede gitu. Dan diingetin, nasehati, nanti jangan lupa ya minum yang banyak dan sebagainya gitu. Sharing-nya sih kita kan yang namanya baru lahir. Pastikan mungkin sebagai ibu muda, Icis juga lagi menikmatikan masa-masa bonding sama baby air. Terus juga Riannya juga sebagai papi. Papi, papai katanya kan orang tua baru. Jadi ya saya mungkin menyelinap-nyelinap dikit sih, nyelip-nyelip dikit. Jadi pas kemarin hari pertama di rumah sakit kan, di ruang rawat inap, saya menyaksikan mereka bertiga tuh lagi. Mereka bertiga sekarang ya bilangnya, udah fokus sama babynya, makin romantis bertiga. Kadang sambil saya kasih tau nanti kalau misalnya babynya nangis, antara haus, pingin minum asih atau enggak. Misalnya kan karena bayi itu kan kulitnya tipis kan, sensitif kayak hati kita. Jadi merah-merah, gampang merah. Jadi jangan panik. Karena kan kalau kena air urin itu kan pasti gampang merah. Jadi langsung diganti popok. Terus juga vibrasinya dijaga, maksudnya bonding antara ibu dan anak dan ayahnya juga. Itu ngaruh juga nih ke batin anaknya gitu lah pelan-pelan gitu. Nanti kalau ganti popok, seperti ini ya, nanti kepalanya agak tinggi dikit. Nanti dipraktekin aja ya, kata Ricis. Aku pusing ya gitu. Jadi lucu-lucuan sih. Kehadiran putri pertama Ricis dan Tokurian nampaknya merupakan anugerah terindah bagi keduanya. Bagaimana tidak? Hal itu seperti sebuah jawaban atas kesabaran mereka dalam menjalani penantian usai resmi menikah pada tahun 2021 yang lalu. Dan dibalik kebahagiaan yang kini sedang dirasakan oleh keduanya, Ricis dan Rian juga masih menyimpan sebuah rahasia. Yang mana keduanya kini masih belum mempublikasikan nama putri cantik mereka berdua. Lantas, seperti apakah penjelasan Ricis dan Rian terkait nama sang anak yang kini masih dirahasiakan? Namanya masih kita umpetin dulu karena masih siapa ya, siapa ya gitu-gitu deh. Sama nanti kalau misalnya emang udah waktunya nama fixnya mungkin insya Allah kita publikasikan ke kalian minta doanya. Mungkin sekalian muka, mungkin sekalian akikah ya modalnya aja. Kalau itu mungkin masih kita bincangkan dulu, mungkin bisa sekalian akikah atau mungkin acara lainnya nantinya insya Allah. Saya kalau kemarin tuh, saya kasih tau sih, saya pas lagi di vlognya ICI saya bilang ke Rian juga Rian, Ini kan pendengaran semuanya sih, termasuk pendengarannya kan sensitif, jadi peka gitu. Ini kalau misalnya udah bubuk nih, udah pindah ke rumah, udah di kamar, udah disesuin gitu kan. Terus kalau buka pintu jangan cekret langsung kayak gitu, nanti kan langsung bangun gitu. Terus kalau ngomong jangan teriak-teriak, eh Rian tapi omongannya, bukan, maksudnya suaranya kan halus ya. Ricisnya diinget ya gitu, harus halus-halus gitu, biar baginya juga nyaman gitu kan. Jadi Riannya udah teredukasi sama saya, saya ngobrol sama Ricis, kata Ricis, Gak bisa, karena saya mandiri dan saya enerjik, anak saya harus enerjik juga. Jadi harus terbiasa ngomong kenceng-kenceng, kata Ricis karyak. Jadi mereka cek cok, tapi lucu-lucuan sih. Jadi kalau saya lihat Ricis ini pingin anaknya nanti tumbuh dengan mandiri, sehat, sehat dulu pasti ya insya Allah. Bahkan Ricis katanya pingin diajak berenang baby-nya, entah itu berapa hari. Iya bener, jadi memang Ricis jadi diri sendiri sih, insya Allah sih. Yang penting terarah aja dan sesuai dengan kodratnya dan batasannya gitu sih. Sebenarnya gak ada perbedaannya untuk saya perhatikan ya. Tetap sama sih, tetap happy. Tetap ICIS tuh, Masya Allahnya itu selalu bisa gak menampilkan kayak, apa ya, bisa mengontrol emosi. Tetap terlihat tenang di depan teman-teman semuanya, di depan netizen gitu ya. Tidak suka mengumbar yang negatif gitu. Jadi ICISnya tetap terlihat tenang, damai, dan juga berusaha untuk kalau ada apa-apa, pasti diolonginnya sama Rian. Tiba-tiba seperti itu. Nah ya, saya lihatnya, iya sih, sebenarnya gak buang petakilan ya. Memang ICIS makin kesini makin keibuan. Karena kan memang kelihatan ya, dari Mbak Oki punya anak pertama Mariam itu kan, dari baby-nya Mariam itu. Baby-nya Mariam. Mariam masih baby, ICIS ikut bantuin tuh waktu di rumah Mbak Oki, ikut jagain Mariam, gantiin pokoknya. Udah sayang sama anak, emang dari dulu kalah seneng banget kan. Terus, makin kesini makin memang kelihatan sih keibuannya juga. Terus juga, ICISnya juga happy. Terus juga, nanti kayak gimana ya, dan banyak banget sih persiapannya. Apa yang harus aku persiapkan, seperti itu. Jadi, segalanya sih, Alhamdulillah. Insya Allah, lancar terus, sangat-sangat. Semudahan sih, jangan sampai ya, jangan sampai baby blues. Terus, sekarang ini memang ICIS, saya lihat justru tuh, pas saya masukkan ke ruang rawat ini, kayak biasa aja gitu. Maksudnya, ICISnya happy banget. Karena kan, awalnya memang sih ngerasa sakit kan. Karena kan, pas ke tindakan cesar. Terus juga, tapi pas baby-nya datang, itu langsung hilang. Langsung dari kasur, langsung juga, langsung bawa infusannya itu. Yang infusnya, hai baby. Terus, berdiri sama papa Ian-nya juga. Jadi, ajak ngomong baby-nya. Terus, sampai susternya bilang, Ibu ICIS duduk dulu kan, habis operasi, sakit. Saya lupa sakit saya. Jadi, wampun happy-nya sih, kelihatan sih. Tapi, mudah-mudahan terkontrol terus. Tapi, saya ingetin Rian-nya juga, butuh kerjasama orang tua kan. Karena kan, nanti kan tim begadam ya, mereka-mereka ini gitu kan. Jadi, saling membantu aja gitu.